Pemirsa Panglima TNI Laksamana Yudho Margono menegaskan pihaknya tidak akan mengerahkan kekuatan prajurit untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Martins, namun tetap dengan pendekatan yang dilakukan secara persuasif. Hal tersebut diutarakan Yudho Margono saat jumpa pers di Perayan Hood ke-77 TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma pada minggu kemarin. Yudho menegaskan ia tidak mau mengerahkan kekuatan TNI hanya untuk menyelamatkan pilot, namun upaya penyelamatan dilakukan dengan cara persuasif. Sementara itu Yudho menjelaskan bahwa pihaknya sudah menangkap kelompok kriminal bersenjata atau KKB dan ia menekankan bahwa pihaknya terus melakukan pengejaran kepada KKB yang tersisa. Dan ini masih banyak ya permasan Papua yang harus kita tangani bersama. Ya pilot tetap ya menjadi prioritas kita. Namun saya tidak mau menggunakan cara-cara militer, ya cara-cara perang. Karena memang nanti kalau perang pasti banyak ruginya. Ya pasti banyak penduduk, banyak masyarakat yang menjadi korban. Karena memang sengaja digunakan mereka sebagai tameng. Jadi kita harus terus berhati-hati dan mengutamakan keselamatan jiwa masyarakat. Dan juga kami mengutamakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga pemerintah daerah. Ya para bupati, khususnya bupati PJS, bupati Nduga. Yang selama ini terus meminta untuk supaya bersabar TNI, dia akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak timbul korban jiwa.